Diary Anas Jangan lupa subscribe ya Untuk teman-teman Kita belajar nama-nama Alat pasportasi Udara Yang pertama adalah pesawat penumpang Pesawat penumpang ini sangat besar Dan bisa menampung orang sebanyak 400 sampai dengan 600 jiwa Bahkan lebih Semoga suatu saat nanti Anas, Nanas dan teman-teman di rumah Bisa naik pesawat ini ya Kita naik pesawat ini untuk pergi ke Baitullah di Mekah Amin Yang kedua adalah helikopter Helikopter ini bisa bergerak maju Mundur Ke kanan Ke kiri Bahkan terbang dan diam di tempat juga bisa Helikopter ini biasa digunakan untuk Mengevakuasi korban bencana alam Mengangkut obat-obatan Mengangkut obat-obatan Untuk kebutuhan militer Dan lain-lain Helikopter ini tidak membutuhkan tempat pendaratan yang luas Dan juga bisa mendarat secara vertikal Yang ketiga adalah pesawat tempur Pesawat tempur alias pesawat jet Pesawat tempur ini biasa digunakan dalam kebutuhan militer Untuk menjaga kedaulatan sebuah negara Terutama yang ada di wilayah perbatasan Bentuknya sangat ramping dan kecepatannya sangat cepat Yang keempat adalah balon udara Balon udara ini bisa terbang karena ada gas panas di dalamnya Dan gas panas ini masanya lebih ringan Sehingga balon udara bisa terbang ke angkasa Balon udara biasa digunakan untuk Sarana rekreasi melihat pemandangan dari atas Dan juga alat transportasi zaman dulu Yang kelima adalah zeppelin Zeppelin ini adalah balon udara raksasa Yang berbentuk cerutu panjang Dan ada kemudinya Zeppelin ini biasa dijadikan sebagai pesawat induk Untuk pesawat-pesawat kecil lainnya Zeppelin ini digunakan dalam kebutuhan militer Terutama pada zaman dahulu Yang keenam adalah paralayang Paralayang ini lebih tepatnya adalah olahraga udara Paralayang menggunakan parasut untuk terbang dari ketinggian Seperti dari gunung, dari gedung, dan lain-lain Dan melakukan pendaratan dengan kaki Olahraga ekstrim ini diminati karena Bisa melihat pemandangan yang indah dari atas Dan juga bisa memacu adrenalin Coba tebak yang ketujuh ini Pesawat apa ya? Bukan-bukan Ini bukan UFO loh Ini adalah pesawat tanpa awak Atau biasa disebut drone Drone ini dikendalikan dari jarak jauh Dengan menggunakan remote Dan drone ini berfungsi untuk pencarian Memantau lalu lintas Memantau cuaca Mengantar barang Dan juga untuk mengambil foto dan video dari udara Tau gak teman-teman Tau gak teman-teman Drone sekarang semakin canggih loh Drone digunakan menjadi taksi udara Dan digadang-gadang menjadi kendaraan masa depan Taksi udara ini bisa mengangkut satu orang penumpang Di Indonesia juga sudah ada lho Tepatnya di Yogyakarta Ini dia drone taksi udara Wow Keren banget Yang kedelapan adalah roket Roket ini adalah kendaraan yang digunakan oleh astronot Untuk menuju luar angkasa Wow Roket ini biasa digunakan untuk melakukan penelitian di antariksa Itu dia nama-nama alat transportasi udara Eh apa hantu yang muncul Wah kayak UFO Jangan-jangan ada alien Amas ayo kita kabur